NAMAKU HERA Aku seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi yang berada di daerah Cikotra. Ini mungkin tahun terakhirku dalam nyusun skripsi. Beberapa tahun yang lalu, aku sempat terlalu sibuk dengan hal lain. Aku menghabiskan separuh waktu kuliahku untuk menjadi seorang jurnalis di salah satu kantor media yang fokus dengan konten horor. Ya, cukup lucu bagiku. Untuk seseorang sepertiku yang tidak percaya akan hal-hal gaib harus menjadi jurnalis di tempat ini. Seringkali aku dituntut untuk bisa merasakan hal-hal gaib. Namun, sulit bagiku. Sampai pada suatu saat... Ketika aku harus bertugas di daerah yang sangat bersejarah di kota Bandung. Sebagai orang Bandung, tempat itu memang cukup terkenal. Aku cukup tahu sejarahnya seperti apa. Tidak hanya sejarah, tapi mitos yang ada di tempat itu pun memang cukup tersohor di kotaku ini. Kita mulai meliput pada siang hari. Kali itu, aku memulai mencari cerita dan berita-berita yang ada di dalam sebuah ruangan di sana. Sama sekali tidak ada rasa takut ketika aku masuk ke dalam ruangan yang kosong itu. Yang aku rasakan hanya hawa yang lembab, dingin, dan sedikit bau. Selama proses peliputan, aku melihat ke beberapa daerah di ruangan itu. Ya, memang sudah terlihat tua dan tidak terurus. Malam pun tiba. Setiap kali liputan malam, aku memang selalu menyemangati diri sendiri. Dan pastinya teman-temanku juga yang bertugas. Bahkan, sebelum sempat meliput, kami pun sempat bercanda. Aku dan tim datang ke lokasi sekitar jam 10 malam. Kebetulan, dari tempat parkir memang cukup jauh. Suasananya terlihat begitu mengerikan dibanding di siang hari. Pohon-pohon yang besar seolah menunjukkan seperti sosok yang tinggi besar sedang memperhatikan kami dari atas. Rekan indigoku yang bertugas saat itu mengajakku untuk merasakan makhluk goi penunggu tempat tersebut. Aku meluruskan tanganku. Dan kemudian, aku mencoba untuk berkonsentrasi. Hatiku saat itu tiba-tiba saja menjadi tidak enak. Sesaat, rekan indigoku pun ini mengajak untuk menyentuhnya yang berada di pojok ruangan. Tidak terasa apa-apa, hanya udara yang hampa. Tapi cukup penasaran juga sih. Apa ya, rasanya memiliki kemampuan untuk menyentuh maluk goib. Akhirnya, dengan segala rasa penasaranku, aku mencoba untuk mengikhlaskan diriku. cukup berkonsentrasi dan mengosongkan pikiranku sejenak. Sampai... Astaga! Astaga! Aku... merasakan suku tubuh di tanganku ini ada perubahan. Tapi, hanya sebatas jariku saja. terasa dingin dan... rasanya seperti kesemutan. Semakin aku menjururkan tangan, semakin terasa energi yang masuk ke dalam tangan ini. Aku sedikit percaya, tidak percaya atas apa yang terjadi. Dan kemudian, rekan Indigo ku pun mengajakku untuk beristighfar. Dan tiba-tiba, seketika saja, tercium bau busuk dan... apa ini? Aku... aku menyentuh sesuatu. Seperti... sebuah tangan dan terasa sangat dingin. Dan... ketika aku mencoba untuk memberanikan diri melihatnya... terlihat sebuah tangan dari sosok hitam di depanku. Aku berlari karena panik. Hingga teman-temanku yang lain, ku tinggalkan begitu saja. Sampai... Hingga teman-temanku yang akan menyusul. Tapi kini... aku hanya sendiri. Aku mencoba untuk memanggil yang lain. Tolong! Tolong! Tapi... tidak ada jawaban. Suasana dalam ruangan ini sangat gelap dan... aku hampir tak bisa melihat apapun. aku pegang dinding ini. Dan aku pun mencoba untuk menelusurinya. Jantungku berdegup kencang. Hingga... terlihat sebuah cahaya yang timbul. Aku pun bergegas ke sana. Mungkin itu... teman-temanku. Begitu aku mendekatinya... Kulihat... adalah sesosok nenek tua yang membawa sebuah lentera. Dan... di... di sebelahnya ada sosok wanita Belanda berkebaya. Sosok nenek itu terlihat membungkuk dengan baju kebaya. Dengan membawa lentera yang menerangi ruangan ini. Tubuhku saat itu... benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Hingga ku lihat... wanita Belanda berkebaya itu melaju selangkah. Demi selangkah. Dan... di... dia bersenandung sambil menari-nari. Semakin dekat denganku... Semakin dekat... sampai... aku melihat... kepalanya ikut berputar ke belakang... dan kembali lagi. Itulah hal terakhir yang aku ingat. Ketika sadar... saat itu sudah siang... dan aku sudah berada di penginapan. Aku pun diceritakan... kalau aku keserupan waktu itu. Dan yang aku ingat... Hanyalah sesosok nenek tua... dan wanita berkebaya Belanda. Teman indigo ku pun berkata... bahwa sosok nenek tua itu... adalah penunggu di tempat itu. Sosok itu... semalam mengikutiku. Sampai akhirnya... setelah dibacakan doa... sosok itu pun berhasil dikeluarkan. Semenjak hari itu... aku percaya... bahwa Mahuk Gohip... itu ada. Dan dia... bisa masuk ke dalam tubuh kita... bila tidak ditemani... dengan iman yang kuat. Tidak... 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 Tidak...